Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo Konawi Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyani, Guru Honorer SDN 04 Baito yang dituduh menganiaya anak seorang polisi. Dalam putusan setelah, Hakim Pengadilan Negeri Andolo Konawi Selatan Majelis Hakim menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan meminta kasus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hakim menilai bahwa surat dakwaan dari Jaksa Pendutut Umum Kejaksaan Negeri Konawi Selatan telah memenuhi urayan cermat dan lengkap. Majelis Hakim menimbang bahwa materi eksepsi kuasa hukum Supriyani tidak menyinggung dari pokok perkara. Selanjutnya untuk menguji surat dakwaan JPU, Hakim menetapkan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pemeriksaan pertama ini harus dilanjutkan. Sorotan berikutnya sederhana Komisi Yudisial akan terus mendalami kasus suap yang diduga melibatkan sejumlah hakim dalam fonis bebas dan kasasi Ronald Tanur. Jurubicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terkait pendalaman kasus, khususnya catatan keuangan dan aliran dana ke sejumlah hakim. Mukti Fajar menegaskan publik sedang menyeroti lemahnya integritas hakim dan aparat pengadilan yang tertangkap tangan karena menerima suap. Untuk pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus ini, terutama terkait catatan keuangan yang ditemukan penyidik, bahwa ada aliran dana ke sejumlah hakim. Selanjutnya, publik saat ini semakin menyoroti lemahnya integritas hakim dan aparat pengadilan yang tertangkap tangan karena menerima suap. Dugaan suap terhadap hakim Mahkamah Agung terkait kasus pembunuhan oleh Ronald Tanur kian terkuat. Penggeledahan yang dilakukan di rumah tersangka maklar kasus Zarof Rikar oleh penyidik kejagung menemukan bukti catatan skema kasus yang menyeret nama-nama hakim Agung. Dalam catatan itu ada tulisan masing-masing para hakim Agung yang memeriksa kasasi kasus Ronald Tanur. Para majelis hakim itu berinisial S, A, dan S. Mahkamah Agung telah membentuk tim khusus memeriksa majelis hakim kasasi Ronald Tanur setelah eks-pejabat MA Zarof Rikar ditetapkan sebagai tersangka suap penanganan kasus itu. Tentunya klarifikasi ini akan diberikan kepada majelis kasasi yang menangani Ronan Tanur. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rilis presnya di kejagungan agung pada hari Jumat malam disitu disebutkan bahwa ada tersangka ya yang ditangkap itu keterangan dari kejagungan agung bahwa sudah menghubungi salah satu masyarakat. Makan pedas atau gorengan? Adam Sari Herbal Lemon Vitamin C Tinggi Makan juga lebih nikmat, no panas di dalam. Adam Sari Cepat Adamnya Plot twistnya kacau, ini kalau aku sebut ini adalah misteri horror terbaik selama ini aku nonton, ini best. Karena Indonesia jarang banget kalau ada misteri horror kayak gini, keren. Serem, 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 bro. Berdekan banget, jujur misterinya sungguh sangat membuat saya berdek. Keren sih, iya banyak plot twistnya ya, campur aduk banget. Indinya horornya dapet, dramanya dapet. Terharunya dapet. Terharunya dapet. Dan pokoknya seru lah, ini wajib ditonton lah. Stres. Jam sekarang bener-bener tidak ada abad-abad. Tidak ada kayaknya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Sarof Rikard ditetapkan sebagai tersangka usai menerima swab dari pengacara Ronald Tanur dalam penanganan kasus tingkat kasasi. Sarof Rikard diduga menerima uang swab sebesar 5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan uang asing. Swab ini untuk tetap menyatakan Ronald Tanur tak bersalah pada tingkat kasasi. Di mana awalnya LR meminta JN agar JN mengupayakan hakim agung pada mahkamah agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada JN akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar. Kejaksaan menyita sejumlah uang tunai dan mata uang asing di rumah Sarof di kawasan Senayan, Jakarta yang jika dikonversikan mencapai 920 miliar rupiah. Tidak hanya itu, penyidik kejagung juga menyita emas seberat 51 kilogram. Menurut kejaksaan agung, semua barang itu diperoleh Sarof Rikard dari pengurusan perkara di MA sejak 2012 hingga 2022. Tim Liputan Kompas TV Ex pejabat mahkamah agung, Sarof Rikard ditetapkan jadi tersangka maklar kasus usia menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dalam penanganan kasus tingkat kasasi. Setelah itu muncul tiga nama hakim agung yang diduga menerima suap untuk penanganan kasasi Tanur. Bagaimana menelusuri dan membongkar dugaan suap ini? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Muhtar. Assalamualaikum, selamat petang, Mas Zainal. Waalaikumsalam, selamat petang, Mas. Baik, ini muncul nih dokumen tiga nama hakim yang menangani kasus kasasinya Tanur nih. Apakah ini bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap praktik maklar kasus di MA ini? Saya kira bukan pintu masuk ya, tapi memang harus dimasukin gitu. Jadi pintu masuknya saya kira adalah penangkapan kemarin dengan sejumlah uang, dengan banyaknya uang, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di kasus ini kan ada terungkap tiga nama yang sampai sekarang ya kita belum tahu nih perkembangannya adalah apakah sudah dihubungi, apakah sudah menyanggupi, dan lain-lain sebagainya. Karena yang sampai sekarang ini kita ketahui adalah ada orang menyiapkan 5 miliar, menyiapkan fee 1 miliar untuk yang urus, dan kemudian mencoba menyelesaikan 4 miliar untuk sisanya kepada tiga hakim. Itu kira-kira misalnya, begitu logikannya. Nah apakah sudah diterima atau belum, kita belum tahu. Saya pun belum tahu. Apakah memang sudah ada kesepakatan antara yang penerima, yang diminta untuk mengurus, mendapatkan 1 miliar dengan tiga hakim tersebut, kita belum tahu. Tapi hamil yang pasti kelihatannya adalah ada relasi antara si pengurus yang menerima uang itu dengan orang yang meminta. Jadi ada dugaan selain tadi tiga hakim agung yang menangani kasasi yang perlu diklarifikasi untuk tahap awal, tapi ada pihak lain juga yang harus diklarifikasi, harus dimintai keterangan. Perfektif, jadi kita harus bedakan begini, kita harus bedakan antara kasus ini sendiri, Ronald Tanur, yang berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri bahwa ada yang nyuap, jumlahnya 5 miliar, ada yang sudah menerima, sekarang tinggal menelusuri apakah prosesnya ke arah hakim agung sudah ada deal, sudah tercapai kesepakatan, sudah ada proses, bahkan kalau misalnya sudah ada DP, sudah ada DP dan lain sebagainya, itu harus ditelusuri. Tapi yang kedua adalah kasus ini sendiri, kasus yang berkaitan ada uang sekitar 920 miliar, plus emas sekitar 51 kilogram, yang berarti kalau di jumlahnya sudah lebih dari 1 triliun sebenarnya kan. Nah, problemnya di sini adalah, ini jauh lebih, ini yang menurut saya pintu masuknya harus dibuka dengan detail, karena kalau dirata-ratakan saja misalnya dalam kasus Ronald Tanur adalah ongkosnya 5 dan fee-nya adalah 1, berarti kira-kira kalau mau dirata-ratakan berarti ya kira-kira ada seribu perkara seturang-kurangnya yang pernah ditangani. Kalau sampai dugaannya 10 tahun nih, kok bisa tidak terdeteksi gitu? Ketika kita tampilkan juga barang bukti yang digeledah di rumah Azhar Afrikar ini, uang tunai hampir 1 triliun, kok bisa tidak terdeteksi selama 10 tahun? Ini ex pejabat MA. Saya kira begini ya, kita tidak bisa berasumsi bahwa tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi secara publik barangkali iya, tapi bahwa terdeteksi secara internal di Mahkamah Agung, terdeteksi secara sistem di KY, terdeteksi secara sistem misalnya di PPATK, di KPK, dan lain sebagainya, kita belum tahu, karena belum ada pernyataan resmi kelembagaan itu. Tapi bayangan saya, rasanya mustahil sebenarnya, ada kiprah 10 tahun, lebih dari 10 tahun tentu saja, karena katanya 2012 mulainya, lebih dari 10 tahun melibatkan uang yang sangat luar biasa, melibatkan begitu banyak orang tentu saja ya, karena tidak mungkin diasumsikan dari satu orang saja uang 900 miliar itu atau 1 triliun itu. Nah, saya rasa tidak mungkin kalau tidak terendus. Masalahnya adalah apakah sistem yang terbangun itu bisa menyelesaikan endusannya atau tidak? Nah, itu yang saya bilang tadi, saya yakin Mahkamah Agung bukan tidak mengendus. Tentu saja, kan paling tidak ketika di Mahkamah Agung, ada Hakim Agung yang dihubungi kan, ada Hakim-Hakim yang selama ini sudah dihubungi, atau ada pihak-pihak, barangkali Panitra, barangkali jabatan tertentu yang pernah dihubungi untuk ngatur-ngatur perkara. Nah, itu mengapa bisa terjadi? Seberapa kuat menurut Anda ini sosok dari Zaraf Rekar ini bisa berkomunikasi dengan Hakim Agung, dengan tadi Anda singgung Panitra, karena dia ex-pejabat MA tahun 2022, purna tugas? Itu yang saya bilang tadi. Pertanyaan terbaiknya adalah, seberapa sistem di Mahkamah Agung itu bisa menyala. Sistem itu baik sistem pengawasan secara keseluruhan, maupun sistem pertahanan diri dari para Hakimnya. Karena saya tidak yakin, kalau sudah sampai misalnya ratusan perkara misalnya, tentu Hakim yang dihubungi itu sudah banyak banget. Tidak mungkin Hakim yang dihubungi, Hakim-Hakim itu-itu saja. Atau hanya tiga orang itu saja. Bisa jadi langganan, bisa jadi. Kalau misalnya bisa jadi, bisa jadi. Tapi perasanya pasti lebih tersebar tuh, kalau jumlahnya sampai segitu. Plus melibatkan tentu bukan hanya sekedar Hakim. Karena jabatannya ZR ini kan, bukan orang yang langsung memegang perkara kan. Karena dia kepala balitbang ya. Badan penelitian dan pengembangan, yang seringkali tidak langsung berkaitan dengan perkara. Maka bisa jadi dia berkaitan dengan orang-orang yang sedang pegang perkara. Bisa jadi panitranya, bisa jadi Hakimnya. Saya mengatakan, mustahil sudah dibaca, mustahil kejahatan terorganisir, mafia ini dilakukan secara kolektif, itu tidak tercium oleh sistem yang ada. Harusnya sudah tercium. Masalahnya adalah, kenapa bau busuk itu tidak diselesaikan dari dulu. Baik. Nah, itu orang-orang kali. Zara Afrikar sudah jadi tersangka, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, ini jadi pintu masuk untuk bisa membongkar maklar kasus, dugaan maklar kasus yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung. Terima kasih, Mas Zainal Arifin Mukhtar, Kepala Departemen HTN UGM, menyampaikan pandangannya di program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Mas Zainal Arifin Mukhtar,